Intro Rakyat melawan Rakyat kecewa, marah dan seperti teraduk-aduk perasaannya Kepada siapa? Tentu kepada penguasa Mereka sedang melawan, sinyal itu terasa sekali Baca medsos, kita akan temukan variasi kata dan kalimat yang menunjukkan perlawanan itu Tentu perlawanan yang legal Ini menunjukkan bahwa bangsa ini sudah dewasa dan matang dalam berdemokrasi Tetap saja jalur yang digunakan adalah pemilu Punya legal standing karena diatur dalam undang-undang Kendati kawan mereka ada yang jadi korban Kok korban? Itu bahasa yang selalu mereka gunakan sebagai inspirasi dan motivasi perjuangan Sebut saja Ahmad Dhani, Selamat Ma'arif, bahkan Habib Rezik Tersangka Ada yang sudah dipenjara, risiko perjuangan kata mereka Hamka dulu juga dipenjara ketika berseberangan dengan penguasa Beda Beda kasusnya, tapi sepertinya punya semangat yang sama Pilpres itulah satu-satunya prosedur suksesi Cara mengganti seorang pemimpin Melalui Pilpres ini rakyat yang kecewa, all out, untuk mengalahkan petahana Prabowo Sandi, satu-satunya pasangan jalur yang dijadikan ikon untuk menumbangkan petahana Dimanapun Prabowo dan Sandi buat acara, pejalah masa, membludak seperti ada heroisme yang sedang berkobar Terakhir di Pemekasan, Madura Tumpah ruah masa yang hadir dari seluruh penjuru kota garam ini Ada yang memprediksi di Madura suara Prabowo Sandi bisa meraih 80% Masuk akal juga, ingat Madura Ingatlah nyala, lelaki ini sesumbar siap potong lahirnya Jika Prabowo Sandi menang di Madura Nantangin, sejumlah jawara Madura sudah ngasah golok Siap-siap, namanya juga ditantangin Orang Madura lagi yang ditantang, yang ngasah celurit Kabahnya, sesumbar itu sudah dicabut Ini lebih baik, supaya Pilpres tetap beradab Kita saksikan entah berapa ratus ribu atau mungkin jutaan jumlah Warga Madura yang hadir di acara Prabowo kemarin dan di Jogja hari ini Begitu juga sebelumnya di Perbalingga Di Semarang, di Medan dan di beberapa wilayah lainnya Sampai-sampai ada perempuan kecil bernama Gendis Nabung dan ngumpulin uang sakunya untuk bantu logistik perjuangan Prabowo Itu heroisme? Sebetulnya bukan Mereka datang tidak semata-mata karena Prabowo juga sandi Mereka hadir sebagai bentuk perlawanan kepada penguasa Yang dianggap berbahaya jika memimpin lagi Bahaya untuk siapa? Untuk kedaulatan negara dan umat Islam Begitu yang ada di otak mereka Melihat tumpah ruangnya masa Saya suka meneteskan air mata Saya membayangkan betapa rakyat sadar dan peduli atas bangsanya Melihat mereka rela datang dari berbagai pelosok daerah Dengan biaya masing-masing karena kesadaran atas bangsa ini Bukan karena Prabowo dan Sandi Tapi karena ingin Indonesia berubah Mereka ingin perubahan terjadi di negeri ini Itu kesadaran terdalam dan paling substansial dari mereka Rasa harus saya bercampur ke kekhawatiran Khawatir jika sampai pemilu curang apa yang akan terjadi Revolusi bisa pecah Meski tak satu pun anak bangsa ini yang menginginkannya Kecuali sedikit orang yang jiwa kenegarawanannya Terbakar karena ambisi kekuasaan dan keserakahan Harus dicegah Rakyat tak ingin revolusi Cam kan itu Tapi siapa yang menjamin jika Pilpres curang Tidak menjadi trigger kemarahan masa Tak ada yang jamin dalam situasi seperti sekarang Aparatur negara yang tak lagi netra Operasi sembako yang masif Mendulnya bawah slow Semakin minimnya kepercayaan rakyat kepada KPU KTP ganda Membeludaknya TKA Tiongkok yang ditemukan ber-KTP Adalah bagian dari pemicu kemarahan rakyat yang masih bertahan Jika dalam Pilpres masih ditemukan kecurangan Khawatir kesemaran rakyat tak lagi dapat dikendalikan Itulah yang membuat air mata saya tumpah Di antara haru dan kekhawatiran Harap-harap cemas Berharap pemilu Berjalan dengan lancar Aman dan sukses Kendati tetap menyimpan kecemasan Mungkin bahasa ini yang relatif tepat Melayak kiri perasaan banyak orang di negeri ini Beberapa minggu lalu terjadi pembakaran puluhan mobil Di Semarang dan Kendal, Jawa Tengah Juga sejumlah motor Jelas-jelas dibakar Kalau dibakar berarti ada yang membakar Siapa? Hingga hari ini tak ada satupun yang jadi tersangka Diduga para pembakar adalah orang-orang terlatih dan profesional Kelompok yang dikhawatirkan punya agenda di luar Pilpres Atau malah ingin menggagalkan Pilpres Beberapa hari ini orang gila muncul lagi di Jawa Barat Mudusnya mengejar, melukai dan membunuh ulama Musola bisa jadi nantinya juga pesantren Jadi objek sasaran Mirip operasi pasca Pilgub DKI dan jelang Pilgub Jabar Apakah ada hubungannya dengan gejolak di Semarang dan Kendal, Jawa Tengah? Entahlah, yang terpenting bagi rakyat adalah waspada Sabar dan tidak terprovokasi Hingga hari ini rakyat cukup dewasa dalam menghadapi setiap masalah dan menjaga ketahanan demokrasi Seperti ada yang ingin berselancar di atas gelombang demokrasi Lagi-lagi rakyat telah teruji Mereka tak mudah terprovokasi Yang mereka mau hanya satu Pilpres aman, jujur dan adil Titik Siapapun yang akan jadi presiden yang terpenting Pertama, harus melalui proses demokrasi yang benar Ukurannya jujur dan adil No intimidasi, no kejurangan, no money politic Kedua, bisa membawa perubahan bagi bangsa ini Hukum makin adil, ekonomi membaik dan kedaulatan bangsa terjaga Tiga hal penting yang menjadi harapan paling urgent dari rakyat Kalau syarat di atas terpenuhi Dijamin tak lagi ada kekecewaan, kemarahan apalagi perlawanan dari rakyat Perlawanan rakyat berhati Tapi jika Pilpres curang, tak satu pun tahu apa yang akan terjadi Terima kasih telah menonton!